Kuitansi dari formulir pendaftaran yang kuitansi nanti akan dikirimkan secara otomatis ke pengisi formulir ini. Jadi ini adalah formulir pendaftaran pelatihan warnai dan webinar nasional hari ayah BGPOT Pahlawan tahun 2020. Isinya alamat email ini wajib dikasih karena ini terkait dengan email kemana kuitansi akan kita kirimkan. Kemudian nama peserta sudah jelas, asal peserta upload bukti pembayaran. Ini kemudian jumlah transfer kita tuliskan agar nanti di kuitansi itu tertulis jumlahnya, kemudian terbilang. Karena ini tujuannya untuk menuliskan kuitansi, jadi ini terbilangnya juga perlu. Tapi nanti peserta hanya cukup checklist-checklist saja nanti. Tanggal transfer dibutuhkan untuk data di kuitansi. Oke, setelah ini jadi, kemudian membuat respon pakai ini. Kebetulan tadi sudah saya klik, ini jadinya. Jadi timestamp, email address, dan seterusnya. Udah, kemudian jangan lupa siapkan format kuitansi di Google Docs. Google Docs isinya seperti ini, nanti bisa dibuat kotak seperti kuitansi, kemudian paditia, kemudian dibuat nomor artikel. Nanti akan kita isi dengan tanggal ya. Tanggal, kemudian telah kelima dari, nomor peserta terbilang. Untuk ini, kemudian jumlah transfer. Ini tanda tangan. Ini dimasukkan ke, disisipkan ke cell ya. Kalau di luar cell, dia nanti nggak akan bisa terprint atau menjadi PDF, dia hilang. Makanya nanti dibuat, dimasukkan ke dalam cell, sehingga nanti bisa terbaca. Oke, berikutnya kita gunakan autocrat. Yang belum diinstal, nanti silahkan diinstal, add on, kemudian dapatkan add on, nanti install autocrat. Ini udah diinstal, kemudian kita akses. Nah, ini dia. Sedang proses, apakah error atau tidak error. Kalau misalnya ini nanti terjadi error, atau connection dan sebagainya, ini akibat banyaknya akun Google yang aktif di Chrome ya. Tapi kalau akunnya cuma satu, itu bisa seperti ini. Tapi kalau banyak, pernah memasukkan email beberapa kali di Google Chrome, itu akan membuat ini error. Makanya perlu di-lock out semua, baru kemudian masuk lagi dengan satu akun. Oke, kemudian new job. Selanjutnya, nama jobnya, misalnya, ya bukan misalnya, ini memang langsung dipakai ya, kwitansi, bukti pembayaran, webinar. Oke, kemudian next, kita gunakan format kwitansi yang tadi, jadi from drive, kemudian tadi, biasanya akan muncul yang kita, ini dia, yang kita edit, itu akan muncul di sini, edit terakhir, kemudian select, nah ini udah, kemudian klik next, kemudian kita masukkan, karena ini nomor artikel nggak ada, nanti kita masukkan time stamp, jadi nanti di nomor, di nomor kwitansi itu muncul tanggal dan waktu transfer. Kemudian nama peserta udah, udah ada di sini, terbilang juga sudah oke, tanggal transfer sudah oke, jumlah transfer juga sudah oke. Kemudian selanjutnya kita next, selanjutnya nama file-nya, ini bisa menggunakan script ini, tadi nama peserta, ini huruf besar kecilnya harus persis ya, kalau tidak persis, dia tidak akan bisa, apa namanya, berfungsi, karena tadi n-nya besar, p-nya besar, maka disetulis semacam ini, ini disesuaikan dengan, isian di google form, misalnya nanti dibuat menjadi pdf, setelah itu, naik lagi, dimasukkan ke folder, foldernya ini tadi udah dibuat, kwitansi hari ayah, kemudian naik, jadi nanti kwitansi akan masuk ke folder itu semuanya, kemudian ini langsung naik terus, ini juga naik, kemudian share, karena kita akan memirimkan kwitansi kepada peserta, calon peserta, jadi ini kita share, yes, bentuk pdf, kemudian ini, kemana tujuannya, itu menggunakan script, email, address, jadi perhatikan, E-nya besar, A-nya besar, karena kalau tidak seperti ini, tidak, apa namanya, tidak akan berfungsi, kemudian di replay kemana, jadi kalau misalnya nanti penulis itu, terima kasih kwitansi sudah terkirim, gitu ya, dikirimkan ke email siapa, ini tulang tadi, ke email panitianya, yolandapaharul.gmail.com jadi ketika nanti penulis atau peserta, mana? i? oh, kurang i ya, gmail.com, kurang i, logimaili, oke, kalau salah juga, tidak akan bisa berfungsi, oke, kemudian di sini, tipe in subject, subject, ini ditulis, kwitansi, main bayaran, pelatihan, mewarnai, dan webinar, hari ayah, hari ayah, oke, kepada, YTH, jadi ini, kita tuliskan saja, nama peserta, jadi otomatis nanti YTH, nama pesertanya siapa, tergantung yang ditulis nanti, dengan ini, kami kirimkan, kwitansi, pembayaran, pembayaran, atas nama, tulis lagi namanya, nama peserta, dengan nominal, pembayaran, pembayaran, jumlah, transfer, jadi nanti otomatis akan, terkirim, selanjutnya, silahkan, ikuti, acaranya, pada tanggal, tanggal berapa, acaranya, 11 sampai, 14, November, 20, terima kasih, hormat kami, nyelanda, pembayaran, 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 jadi ini nanti, akan terkirim, ke, ke email, peserta tersebut, gitu ya, kemudian selanjutnya, klik next, setelah itu, kalau ini, langsung, difungsikan, jadi ketika mereka, ngisi, formulir, langsung, dapat terkirim, secara otomatis, klik run, kemudian, klik yes, oke, sudah selesai, selanjutnya, untuk settingan di autocrat, sudah selesai, kemudian, klik save, nah, ini sudah selesai, kita close, selanjutnya, kita eksekusi, kita coba, untuk mengisinya, jadi ini, misalnya, pakai email, 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 email Yolanda, at email.com, oh, komarnya titik, terbilang, 30 ribu rupiah, asal peserta, dari, Universitas, pahlawan, nama peserta, ini ada, Pak Herul, ini untuk tes saja, 30 ribu, tanggal transfer, tanggal, 26 Oktober, 20, upload, bukti pembayaran, karena ini, percobaan, jadi kita gunakan, email apa saja, habis itu kirim, nah, di sini, nanti, akan otomatis terisi di sini, nah, ini sudah terisi, biasanya, ini dia, akan terproses di sini, ini, ini sedang memulai, untuk, melakukan, sinkronisasi, pembuatan, kwitansi tersebut, nah, ini sudah jadi, bisa kita cek di sini, tinggal klik ini, kemudian, kita akan bisa melihat, hasil, kwitansi tersebut, apakah sudah sesuai, atau belum, kalau belum disesuaikan, kalau sudah, berarti sudah, oke, ini sudah, nomor, ini, kemudian, nama, biaya, 26 Oktober, oke, jadi, kwitansi ini, otomatis, akan terkirim, ke email yang tadi, yang, nama, kan, Terima kasih.